Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Om Swastiastu Kembali lagi dengan saya di Sahabat Operator Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya Memunculkan menu sinkron Tentunya teman-teman bingung kan Kenapa menu sinkron pada akun kepala sekolahnya hilang Seperti itu Nah bagaimana caranya Yuk ikuti tutorial pada pagi hari ini Nah silakan teman-teman Pertama buka dulu aplikasi Dapodiknya Kemudian teman-teman masuk menggunakan email dan password Dari teman-teman sekolah punya ya Nah kemudian silakan teman-teman masuk ke data sekolahnya Oke kita tunggu Nah jadi ketika teman-teman melakukan tukar pengguna misalnya Kita bisa melakukan tukar pengguna Kita cari nama kepala sekolahnya Kita cari nama kepala sekolahnya Nah ternyata disini menu sinkronnya tidak ada teman-teman Jadi bingung kan bagaimana kita akan melakukan sinkronisasi Kalau menu sinkronnya itu hilang dari akun kepala sekolahnya Nah kita kembali lagi teman-teman Kita kembali lagi ke operator Kemudian teman-teman perhatikan ya Teman-teman perhatikan Di menu beranda itu paling bawah itu ada menu pengaturan Ya kita tunggu Nah kita gulir ke bawah teman-teman Nah di bawah ini ada pengaturan ya Kita klik Kita klik menu pengaturan Nah disini teman-teman Nah disini sebenarnya Di pengaturan pengguna ini yang harus kita setel Kita harus atur disini teman-teman Jadi teman-teman klik Nah pada bagian ini Silahkan teman-teman masukkan Kode regisnya ya Setelah itu baru Kita ok Nah maka kita akan diarahkan Ke halaman pengguna ya Berarti yang mempunyai email Nah disini perlu teman-teman perhatikan Alur penentuan role pengguna dan peran GTK yang merangkap operator sekolah Jadi disini kalau ada teman-teman yang Emailnya sama Ya Emailnya sama Dengan akun sekolahnya Ya Jadi jangan salah memetakan Akunnya Sehingga nanti Akan bermasalah nanti Jadi tahapannya seperti ini teman-teman Bisa dilihat Pertama Masuk pada manajemen pengguna Pada tab pengaturan Seperti yang kita lakukan tadi Kemudian yang kedua Lakukan filter data pengguna dengan memilih operator sekolah Jika ini emailnya sama ya Kemudian Yang ketiga Pilih data pengguna yang akan dilakukan pemetaan menjadi GTK Ya Itu kalau emailnya sama Antara operatornya dengan dapodiknya Kalau dia GTK ya Kemudian yang keempat Klik tombol petakan GTK merangkap menjadi OPS Pilih data GTKnya Kemudian yang kelima adalah Berikan tambahan hak akses PTK di menu hak akses Itu jika emailnya operator Sama dengan emailnya dapodik Ya Itu yang perlu teman-teman perhatikan Jangan sampai nanti terjadi kesalahan lagi Nah saya contohkan Ya Misalnya Emailnya teman-teman itu sama dengan Emailnya sekolah punya Dapodik punya Maka disini kita pilih Data operator sekolah Nah maka ini Namanya kita akan muncul Ya Karena kita sebagai operatornya Kemudian kita petakan GTK yang merangkap menjadi OPS Itu kalau email dengan Email yang bersangkutan operatornya Sama dengan email sekolah Nah bagaimana kalau emailnya tidak sama Ya Nah kita cari lagi disini Kita kembali dulu ya Nah disini Kita cari adalah GTK teman-teman GTK Kemudian Cari namanya kepala sekolah Kepala sekolahnya teman-teman Berarti saya ini Kemudian kita petakan Ya Bahwa Di ketuk Yuda ini Sebagai kepala sekolah Kita klik menu tambah Bisa dilihat Kita klik menu tambah Kemudian Kita pilih menjadi kepala sekolah Oke kalau sudah jangan lupa untuk disimpan ya Oke kita tunggu perubahannya Maka disini PTK merangkap menjadi kepala sekolah Oke sudah Kita kembali lagi Kita lakukan tukar pengguna kembali Kita masukkan kode regisnya ya Teman-teman silahkan masukkan kode regisnya Kemudian kita klik Oke Nah disini teman-teman silahkan pilih Kepala sekolahnya Kemudian kita tukar pengguna Apakah sudah muncul menu sinkronnya Atau belum ya Kita lihat dulu Nah jadi disini teman-teman Tampak bahwa menu sinkronisasinya Itu sudah muncul teman-teman Itulah langkah-langkah Bagaimana caranya melakukan Memunculkan menu sinkronisasi Pada akun kepala sekolah Oke mungkin itu saja teman-teman Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman operator Supaya tidak salah langkah Dalam memunculkan Menu sinkronisasi Jangan sampai nanti datanya ganda teman-teman Oke Sampai ketemu lagi di Tutorial-tutorial Sahabat operator berikutnya Silahkan Teman-teman yang baru bergabung Di bawah ini saya lampirkan Channel saya Itu channelnya pendidikan Yaitu seputaran dunia pendidikan Guru operator Dan perkembangan Guru milenial Abad 21 Oke teman-teman Jangan lupa Di like Subscribe Kemudian di share ke teman-teman operator Semoga Info-info ini Bermanfaat Khususnya kepada teman-teman Yang ada di sekolah